Tiga tersangka yang terlibat dalam aksi curan mur ini hanya bisa pasrah digiring petugas dari Opsnal 1 Reskrim Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiganya diamankan setelah tim gabungan dari Polres Padang Panjang dan Polsek Batipuh menangkap ketiga tersangka di tiga tempat yang berbeda. RF, warga Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yang juga seorang residivis kasus curan mur dan baru satu bulan bebas diamankan di rumahnya. Tersangka merupakan otak dari aksi curan mur ini. Petugas langsung melakukan pengembangan, satu tersangka lagi diamankan berinisial R, warga Jambi yang tidak lain merupakan keponakan dari tersangka RF, ia ditangkap di daerah Padang Panjang. Setelah mengamankan dua tersangka, dalam interogasi tersangka mengaku telah menjual motor curiannya ke seorang penadah berinisial AW, warga Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Di sini petugas mengamankan dua barang bukti yang belum terjual. Motor-motor curian yang sebagian besar metik dijual seharga Rp1.500.000 kepada penadah. Dari pengakuan RF, ada tiga TKP di mana ia melakukan aksinya, sebagian besar di wilayah hukum Padang Panjang, modus operasi tersangka berkeliling dengan sepeda motor, berboncengan mencari sasaran motor yang terparkir jauh dari pengawasan. Hanya hitungan detik dengan kunci letter T, motor langsung dibawa kabur. Saat ini tiga tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolores Padang Panjang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan RF yang belum lama bebas kembali harus mendekam di penjara untuk menjalani hukuman. Pemeriksaan di Mapolores Padang Panjang Pemeriksaan di Mapolores Padang Panjang, penadah yang saya katakan, penadah yang saya katakan, penadah yang saya katakan, sehansong. Kemudian setelah itu baru saya katakan dua darahan. Kita ini ada tiga barang bukti, namun untuk barang bukti di tiga lokasi kejadian, ada satu yang saya katakan. Yang satu ini yang RG ini, memang dia baru keluar kejadian ya. Dia menjalani empat tahun masa kumah di Mapasolong, bulan-bulan sebulan. Kemudian dia bawa si adik sepupunya ini si RG untuk kembali. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Selistio, INews, melaporkan.